Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di Novi Tutorial Channel yang membaikkan seputar komputer dan pekerjaan-pekerjaan operator sekolah Seperti itu ya kan kawan Oke pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan PMP dengan auto-click seperti itu Nah apa itu auto-click? Sebelum kita masuk ke tutorialnya Kita klik dulu tombol subscribe Kalau barangkali teman-teman mendapatkan manfaat dari channel ini Silahkan tombol subscribe-nya ditekan Jangan lupa klik like, komen, dan di-share ke seluruh media sosial teman-teman semua Barangkali ada teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi Nanti biar bisa mampir ke channel ini Seperti itu Bagaimana tutorialnya? Kita masuk ke videonya Oke kawan-kawan Langkah pertama yang harus kita lakukan Itu adalah mendownload tools-nya atau mendownload aplikasinya seperti itu ya Nama aplikasinya adalah auto-click Nanti teman-teman bisa cari aja di google Seperti ini Auto-clicker Seperti itu ya kan kawan ya Oh sorry, sorry Clicker seperti ini Kemudian kita klik enter Sehingga muncul beberapa pilihan berwarna biru Nanti teman-teman pilih aja Satu dari sekian banyak aplikasi auto-clicker Seperti itu Nah yang saya pakai disini adalah auto-clicker download seperti ini Nah kita klik aja Sehingga muncul halaman dari auto-clicknya Seperti itu Nah seperti ini ya kawan-kawan ya Ingat-ingat ini adalah ikonnya Seperti itu auto-clicker Kemudian kita klik download saja Nah kita tunggu 5 detik Sampai proses download dimulai Seperti itu ya kawan-kawan ya Nah kalau sudah muncul interface download seperti ini Nanti teman-teman bisa tempatkan Dimana installernya akan diletakkan Seperti itu Nah taruh saja disini Satang-satang seperti itu Download kemudian kita Masukkan ke program Seperti itu ya kan kawan ya Kemudian kita klik ok Nah tingat-ingat namanya adalah auto-clicker Kemudian kita klik tombol Download dan tunggu sampai prosesnya selesai Nah ini sebenarnya saya sudah pernah mendownload Seperti itu ya kawan-kawan ya Auto-clicker ini sudah pernah saya Bakaikan Cukup efektif Nah lalu sudah selesai Nanti kita buka saja Kemudian kita klik kanan Kita install Kan run as administrator Seperti kawan-kawan Klik next Yes Seperti itu Kita tunggu sampai prosesnya selesai Singkat sekali ya kawan-kawan ya Karena memang Volume dari installernya ini memang Tidak terlalu besar 845 meg kilobyte ya Tidak mega Sangat kecil sekali Dan sangat ringan Nah kalau sudah Terinstall seperti itu Kemudian nanti teman-teman Tinggal buka Aplikasi EDS nya ya Kita masuk ke chrome Kemudian kalau sudah Kita masuk ke local disk saja Sorry Local disk Local host Oke kita klik enter Seperti itu Sehingga muncul interface dari PMP Oke kalau sudah Kita masuk ke questionnaire Sudah muncul semua Nanti teman-teman Tinggal klik Rincian seperti itu ya Ini sama sekali belum saya kerjakan Teman-teman Kita klik rincian saja Nanti kita lihat Hasilnya bagaimana Kita singkirkan dulu ya Nah Ini pada poin pertama Itu ada 7 putih soal Yang belum terjawab Nah kita Arahkan ke sini saja Sehingga muncul Poin A Atau kompetensi Lurusan Seperti itu Kita tunggu saja Sampai questionnaire nya Berhasil terloading Secara Sempurna Oke kalau sudah Seperti ini Kita kembali ke Auto clickernya Nah Seperti yang teman-teman lihat Di sini ada interface Dari OP Auto clicker 3.0 Nanti teman-teman Di sini bisa setting Intervalnya Ini untuk jam Ini untuk menit Ini untuk Ini untuk Ini untuk Mini second Itu Nah Ini tidak usah Kita apa-apain Terus kemudian Bagian sini klik option Mouse button nya Nanti kita pilih Klik kanan Atau klik Kiri Atau yang Di tengah-tengah Seperti itu ya Nah karena kita Gunakan untuk Mengklik Kiri Maka kita gunakan Yang live saja Kemudian klik Type nya Nanti Single saja Kemudian Untuk Klik repeat nya Repeat until stop Ya Seperti itu Nah kalau sudah Seperti ini Nanti kita tinggal Rekam Pergerakan Dari Mouse Yang akan kita Gerakan Seperti itu Caranya bagaimana Caranya kita Masuk ke Record Seperti ini Sehingga muncul Tampilan baru Seperti itu ya Kawan-kawan ya Langkah pertama Nanti kita record dulu Pergerakan mouse nya Sebagai cara Menanggungkan tombol Bulat berwarna merah ini Atau Nanti di keyboard Teman-teman juga bisa Apa namanya Mengklik Tombol Control Dan Angka 3 Seperti itu ya Nah Oke kita dimulakan Yang pertama Kita record Seperti itu Kawan-kawan Oke setelah record Kita masuk ke Jawaban pertama Kenapa jawaban pertama Karena ini merupakan Salah satu Untuk Apa ya Titik awal Seperti itu Atau ancor Seperti itu ya Nah Satu Kemudian Kita boleh Tujuh Misalkan ini kita Jawab tujuh ya Oke Kemudian kita klik simpan Kita tunggu sampai Prosesnya selesai Nah Jawaban berhasil Disimpan Kita silang saja Kemudian kita klik Next Seperti itu Sehingga muncul Ke Questionnaire Selanjutnya Nah kalau sudah Kita bisa menekan Control 3 Sehingga tombol Disini sudah Seperti itu Nah ini Nanti teman-teman Untuk jawaban selanjutnya Nanti tinggal klik Play Seperti itu Atau di keyboard Nanti teman-teman Bisa tekan Control Dan angka 1 Secara bersamaan Nah kita dimulakan Seperti itu ya Nanti bagaimana hasilnya Ini saya tidak akan Menekan tombol ini Nah tapi akan Saya gunakan Untuk keyboard Seperti itu ya Nah kita pakai Keyboard saja Caranya bagaimana Seperti tadi Control plus 1 Seperti itu Kita lihat Oke Sudah Nah ini Mouse nya sudah berjalan Secara Otomatis Seperti itu Ini saya tidak Memegang mouse Sama sekali Kawan-kawan Nah kita lihat Pergerakannya Dia sudah turun Kita klik Langkah 7 Tadi ya Seperti tadi ya Seperti itu Kemudian dia akan Mengklik simpan Dia akan mengikuti langkah-langkah Kita sebelumnya Saat kita merecord Jawaban berhasil disimpan Kemudian kita klik silang Lalu next Dan itu dilakukan Secara otomatis Oleh Auto clicker ini Nah untuk mengisi Questionnaire selanjutnya Nah nanti teman-teman Sama caranya ya Tinggal Control plus 1 Atau Tekan tombol ini saja Nah itu memang Lemahnya Untuk satu Questionnaire Nanti teman-teman Memang melakukan itu Secara berulang Nah Kelebihannya apa Nanti teman-teman Bisa hemat 5 Sampai 6 klik Sekali isi Nah artinya apa Artinya memang Agak tidak Merepotkan Seperti itu ya Daripada Mengepik Satu-satu Itu nanti Lama-kelamaan Teman-teman jadi jenuh Seperti itu ya Kawan-kawannya Nah itu Kelebihannya itu Nah tetap Nanti ada beberapa Kekurangan Kekurangannya itu apa Setiap kali satu Mengeklik Kita klik play Katakanlah seperti itu Nanti Hanya Akan bekerja pada Satu questionnaire Seperti itu Itu Kekurangan yang pertama Kekurangan yang kedua Itu nanti teman-teman Wajib Karena apa Teman-teman yang Cota Nah itu Perlu perhatian khusus Seperti itu Nah untuk kotak Memang kita Isinya Manual Kemudian yang ketiga Seperti yang kita Mencinta waktu Ini merupakan hal yang Halal untuk Dijalankan Teman-teman Seperti itu ya Nah kalau Pake smart EDS Itu kan memang Jawabannya Apa ya Sudah ikut dari sana Jadi memang Untuk Mengganti jawaban Kita memang bisa Harus Custom satu-satu Ini pun juga bisa Di custom satu-satu Setelah jawaban Terisi Misalkan Jawaban A01C ini Tidak sesuai Misalkan Mau kita ganti Terima Seperti itu Boleh saja Kemudian kita klik Simpan lagi Nah itu tutorialnya Nah kalau Bermanfaat Silahkan memakai Kalau tidak bermanfaat Misalkan Oh itu caranya Sama saja Kembali ke teman-teman EDS Atau mau diisi manual Atau mau diisi bareng-bareng Itu Ketika kebijakan Teman-teman semuanya Saya cuma sharing Untuk Menghemat Jumlah klik Yang nanti Akan Teman-teman lakukan Seperti itu Bebas saja Itu dulu Tutorial dari saya Saya ucapkan Terima kasih Sudah menyaksikan Jangan lupa Subscribe Seperti itu ya Kalau teman-teman Di sini memang Menemukan satu hal Yang bermanfaat Dan jangan lupa Klik Like, Comment, dan Share Keseluruh media Sosial Teman-teman Semua Ya terima kasih Sudah menyaksikan Saya Verluda Salam Kopi Tutorial Selamat menikmati Selamat menikmati